Apa perbedaan dari akhiran nani-nani sang, nani-nani kung, nani-nani chang, dan nani-nani sama? Minasang silahkan disimak ya Dalam bahasa Jepang ada cukup banyak sekali variasi gelar atau panggilan seperti sang, kung, dan lain-lain Yang ditempelkan setelah nama atau gelar Dan semua mempunyai fungsi masing-masing dan sangat sering sekali digunakan Apalagi dalam pembicaraan yang sopan Cukup unik ya bahasa Jepang, ada panggilan seperti ini Baik Minasang, kita akan pelajari semuanya disini Yang pertama, akhiran sang Akhiran nani-nani sang digunakan kepada orang-orang yang tidak kita kenal dengan baik Maka gunakanlah akhiran sang Mungkin dalam bahasa Indonesia, akhiran sang ini bisa diartikan sebagai saudara Nah, saudara disini bukan berarti yang hubungan keluarga ya Contohnya, saudara Andi ya Minasang, berikut ada contoh kalimat ya Yang pertama, Yamada sang wa nihongjing desu ka Apakah saudara Yamada adalah orang Jepang? Kemudian contoh kalimat kedua yang menggunakan kata sang Oni sang, kamerao kate kudasai Artinya, kakak beliin saya kamera dong Oni sang, ini adalah kakak laki-laki ya Oni sang, kamerao kate kudasai Kakak beliin saya kamera dong Baik, sekarang yang kedua adalah Akhiran kung Akhiran kung sering digunakan kepada anak laki-laki yang sudah akrab kepada kita Kata kung bisa juga ditulis dengan kanji ini Sepertinya, kata ini tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia Baik, Minasang, kita lihat contoh yang menggunakan akhiran kung Yang pertama, Kirito kung wa asnaga daisuki Artinya, Kirito sangat menyukai asuna Contoh yang kedua Yukine kung wa Yatoto Hiyori no Tomodachi Daro Artinya, Yukine adalah temannya Yato dan Hiyori bukan? Yang ketiga adalah Akhiran Chang Akhiran Chang lebih sering digunakan kepada anak kecil Atau perempuan yang lucu atau cantik Atau bisa juga digunakan kepada orang yang kekanak-kanakan Baik, Minasang, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan akhiran Chang Misa chang wa chou kawai desu ne Artinya, Misa sangat imut ya Contoh yang kedua Sing chang wa ijawaru nakoyone Artinya, Sing chang itu anak yang nakal kan Yang keempat adalah Akhiran Sama Akhiran Sama digunakan untuk memberikan penghormatan Biasanya digunakan kepada atasan Atau orang yang mempunyai pangkat di atas kita Nah, kata ini mungkin bisa diartikan dalam bahasa Indonesia dengan Tuan titik-titik ya Dan Sama bisa ditulis dengan kanji ini Contoh kalimatnya adalah contoh kalimat yang menggunakan akhiran sama Yang pertama Tuan Orochimaru bagaimana dengan Sasuke? Kata Kabuto Contoh yang kedua Artinya, Selamat datang kembali Tuan Bagaimana Minasang? Jadi dalam bahasa Jepang ada banyak variasi panggilan ya Baik Minasang, semoga materi kali ini bisa membantu ya Sampai ketemu di pembahasan berikutnya Arigato Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!